assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel ayamnya Pada sore hari ini kita akan mereview kandang api hari ini Mas Rizky di Bantul Pada kesempatan sore ini kita akan fokus ke Ringneck Pison yaitu ayam pegar dari daratan China yang sudah berkembang banyak di Amerika maupun Eropa sampai sekarang sudah menyebar hampir di seluruh dunia di Indonesia ayam Ringneck Pison ini biasa disebut ayam pegar berkalung mempunyai ciri khas kalung putih di lehernya dan juga bulu-bulu yang berwarna coklat keemasan yang seakan-akan membentuk sebuah batik di badannya ayam ini masuk Indonesia kisaran 10 tahun lalu dan sekarang sudah banyak peternak lokal yang mengembangkan ayam jenis ini untuk hiasan karena nilai ekonomis ayam ini lumayan tinggi Ringneck Pison ini sekarang merupakan salah satu ayam banyak yang dicari karena selain warnanya yang indah dia mempunyai sedikit keunikan daripada ayam pegar lainnya yaitu bisa mendeteksi tanda-tanda akan adanya gempa bumi jadi sebelum ada kejadian gempa bumi beberapa detik sebelum gempa sehingga biasanya ayam Ringneck Pison ini akan berkokok berisik berbunyi untuk menandakan bahwa ada ancaman sebenarnya hal itu merupakan hal biasa bagi hewan karena hewan itu mempunyai sensor yang lebih baik daripada manusia sehingga ayam ini bisa mendeteksi apa yang sedang terjadi maupun sebelum terjadi karena alam pun akan memberi tanda sehingga ayam ini bisa menangkap atau mendeteksi bahwa akan ada kejadian yang akan terjadi selain ayam ini bisa untuk mendeteksi gempa ayam ini juga mempunyai tingkat produksi yang tinggi dalam periode nelur Ringneck Pison ini bisa menghasilkan 20-30 butir telur mungkin per periode telur itu sekitar 2 atau 3 bulan nanti ada jeda sekitar 1 bulanan untuk istirahat setelah itu ayam Ringneck Pison akan bertelur kembali jadi ayam Ringneck Pison itu tidak seperti ayam-ayam Pison lainnya yang hanya bertelur di tiap musim sedangkan ayam Ringneck ini selalu bertelur di setiap musimnya namun ada beberapa bulan untuk istirahat sehingga sangat-sangat menghiurkan untuk beternak ayam Ringneck Pison ini di kandang Mas Rizky ini terdapat satu pasang induk Ringneck Pison yang setiap produksi bisa menghasilkan 20-30 butir setiap 3-4 bulan dengan harga jual anakan sekarang mencapai 250-500 ribu per ekor sedangkan untuk betina sedangkan untuk maaf sedangkan untuk harga dewasa berkisar antara 2-4 juta rupiah per pasangnya tergantung kondisi kemudian kita akan membahas tentang kandang ya kandang untuk Ringneck Pison itu minimal berukuran 2 x 1,5 meter itu untuk minimal kalau untuk maksimalnya tergantung pemilik mau membuat kandang berukuran berapa lebih besar lebih bagus karena ayam ini juga bersifat komunal jadi bisa dibuat koloni dengan satu jantan 3-5 ekor betina dan di tempat Mas Rizky ini sebenarnya tidak cuma Ringneck Pison ada berbagai macam jenis ayam hias seperti ayam hutan ayam pison lainnya misal Golden Pison Silver dan lain-lain mungkin kalau ada teman-teman nanti yang butuh mencari hewan-hewan hias baik impor maupun lokal bisa langsung menghubungi nomor yang tertera ini karena Mas Rizky juga mempunyai usaha yaitu jual beli hewan hias oke cukup sekian review kandang hari ini di kandang jago alas FAM milik Mas Rizky sampai berjumpa lagi pada ulasan berikutnya cukup sekian dan terima kasih saya Hario wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati